selamat menikmati dalam pelayanan kesehatan jiwa dan tentunya saya tidak sendiri disini saya sudah ditemani salah seorang dokter yang sudah sangat siap sekali untuk berbagi informasi baik dengan saya disini di studio dan juga dengan Anda semua yang ada di rumah dan juga di mana mungkin Anda berada dan tentunya kita akan sapa beliau terlebih dahulu ya beliau adalah bu dokter Jumyarni M.K. Spesialis Kedokteran Jiwa luar biasa sih ini sudah banyak banget gelarnya Bu Dokter sudah lima lah ini ya ada lima huruf di belakang nama Bu Dokter bagaimana kabarnya nih Bu Dokter? Alhamdulillah baik sehat ya Bu Dokter ya Alhamdulillah hari ini sehat Alhamdulillah sudah siap untuk berbagi informasi tentunya untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat betul harus siap ya jadi tema kita nih Bu Dokter kan terkait dengan teknologi dalam pelayanan kesehatan jiwa mungkin banyak dari masyarakat kita yang hanya mementingkan kesehatan secara fisik saja maksudnya tidak terlalu memikirkan kesehatan secara kesehatan mental mental health gitu ya kesehatan jiwanya gitu kayak kurang terlalu diperhatikan nah mungkin bisa dijelaskan nih Sedika Dokter kira-kira kesehatan jiwa itu seberapa penting sih gitu apa sih maksudnya tentang kesehatan jiwa gitu baik terima kasih kalau kita dikatakan sehat harus dua-duanya ya sehat ya jadi sehat secara fisik sehat secara jiwa juga oke iya jadi sehat jiwa itu artinya kita memang siap secara mental kemudian kita produktif jadi kita sudah siap begitu untuk melakukan aktivitas sehari-hari kalau misalnya kesehatan jiwa kita ini terganggu otomatis juga akan berpengaruh tuh ke fisik oke jadi itu ya Bu Dokter ya jadi kesehatan jiwa itu harus siap secara mental iya jadi sama pentingnya dengan kesehatan fisik sehat fisik saja kurang gitu ya jadi harus sehat dua-duanya ya baru bisa melakukan belum sehat namanya Mbak kalau cuma sehat fisik saja ya jadi kalau ada orang hanya sehat fisik karena sebenarnya sebagian besar pasien-pasien yang kami rawi di rumah sakit jiwa itu secara fisik sehat oh iya secara fisik sehat tapi yang terganggu itu adalah jiwanya jadi fungsi berfikirnya kemudian fungsi dia memutuskan masalah itu yang terganggu oke baik jadi harus sehat dua-duanya baik itu fisik dan juga mental baru bisa melakukan hal-hal yang produktif positif dan positif begitu ya Bu Dokter ya nah Bu Dokter katanya juga dari rumah sakit jiwa Mutiara Sukma ini ada salah satu inovasinya nih katanya nama inovasinya itu neurofeedback nah apa sih itu Bu Dokter? iya betul sekali jadi mungkin saya apa menyampaikan terlebih dulu masyarakat taunya kan kalau kita berobat jiwa itu cuma ngobrol-ngobrol gitu ya ngobrol-ngobrol aja habis itu dikasih obat udah karena pernah nih dapet pasien dateng jadi kita tanya-tanya anamnesa ya jadi kita wawancara pasiennya untuk tahu keluhannya gitu kemudian setelah itu kita jelaskan tentang pengobatannya karena memang biasanya yang sudah ke dokter jiwa itu yang sudah taraf sedang keberat gitu nah setelah kami anamnesa jadi kami wawancara diberikan obat pasiennya ngomong segitu aja dok gak ada pemeriksaan-pemeriksaan lain katanya jadi mungkin yang mereka maksud itu seperti kalau berobat fisik oh iya kayak disintik diperiksa begitu ya bukan hanya diajak ngobrol ya dokter ya iya jadi kita di bidang psikiatri di bidang jiwa juga jadi sebenarnya yang terganggu itu kita di otak gitu walaupun orang bilang fungsi berfikirnya nih yang salah fungsi berfikirnya yang terganggu tapi memang sebenarnya di otak sehingga ini yang menjadi dasar teman-teman untuk menciptakan atau mencari apa sih alat lain mungkin yang bisa digunakan untuk membantu jadi membantu dari obat-obatan yang diberikan kemudian dari psikoterapi kalau kita ada dua dua jenis pengobatan biasanya di kejiwaan itu jadi ada yang farmakoterapi kemudian ada yang non-farmakoterapi jadi farmakoterapi itu yang pakai obat-obatan gitu betul mbak oh iya nah ini yang neurofeedback ini ini masuk di non-farmakoterapinya jadi neurofeedback ini suatu alat yang kita gunakan kemudian kita tempelkan alatnya ini di otak jadi alat yang ditempelkan di otak itu berupa elektrode jadi sama kayak orang mungkin yang lebih familiar di masyarakat itu EKG ya EKG atau EEG yang alat rekam otak EKG kan alat rekam jantung ya nah itu mungkin yang sudah familiar nih di masyarakat seperti itu jadi kabelnya kecil itu kita tempelkan di bagian kepala di kening gitu ya bu dokter jadi kepala langsung tergantung jadi tergantung dari gangguan pasien tersebut nanti petugas yang memang sudah khusus dilatih itu akan meletakkan elektrodanya namanya jadi diletakkan di tempat tertentu sehingga bisa melihat rekam rekam dari aktivitas otak kita seperti itu udah canggih banget jadinya jadi udah langsung apakah itu udah langsung bisa terdeteksi itu maksudnya dia gangguan kesehatan ini kesehatan ini maksudnya dalam bentuk jiwanya gitu loh bu dokter baik kalau untuk suatu penyakit atau suatu gangguan gitu ya tetap yang pertama kita melalui anamnesa jadi melalui wawancara dengan pasiennya nah setelah setelah kita mengetahui keluhannya apa nah dokter baru menentukan tuh terapi-terapi yang bisa diberikan apa saja termasuk neurofeedback ini jadi nanti kalau misalnya sudah dipasang nih di otak elektrodenya itu akan tergambar jadi ada alat ada layar monitornya jadi disitu sudah kelihatan oh misalnya orang ini kecemasannya yang tinggi nih gitu oh orang ini di bagian otaknya ini yang menyebabkan depresi nih yang tinggi nah itulah yang kita perbaiki dengan alat neurofeedback ini oke baik jadi bukan langsung datang ke rumah sakit jiwa langsung dipakai alat itu ya bu dokter tapi diperiksa dulu di wawancara dulu gitu ya baru diberikan ke tahapan-tahapan selanjutnya jadi tetap seperti seperti pasien pada umumnya nah kira-kira manfaat dari alat neurofeedback ini apa sih bu dokter gitu ya iya karena ini mungkin cukup baru ya baru banget nih didengar oleh masyarakat gitu ya karena memang juga di di NTB sih khususnya ini satu-satunya sih for the first time baru ada alat ini luar biasa nih sobat NTB rumah sakit jiwa mutiara sukma ini punya satu-satunya alat di pulau Nusa Tenggara Barat di provinsi Nusa Tenggara Barat jadi neurofeedback ini sendiri manfaatnya lumayan banyak ya yang pertama itu ya untuk membantu nih membantu kerja obat yang kami berikan kemudian yang kedua itu untuk meningkatkan konsentrasi ya jadi untuk meningkatkan konsentrasi meningkatkan fokus kemudian untuk memperbaiki memperbaiki keadaan diri dari pasien jadi misalnya yang tadi cemasnya tinggi nah itu bisa dikurangi dengan alat ini kemudian yang misalnya ada gangguan tidur kayak gitu itu bisa diperbaiki dengan menggunakan alat neurofeedback ini gangguan tidur juga ya dokter luar biasa manfaatnya cukup banyak sih manfaat artinya indikasi yang kami gunakan untuk diberikan terapi neurofeedback nah itu tadi antara lain yang gangguan cemas kemudian gangguan depresi pada anak-anak juga sekarang tidak sedikit pasien anak di rumah sakit jiwa Mutiara Sukma yang berobat dengan mungkin yang lebih dikenal masyarakat oh anaknya ini hiperaktif sekali nih oh iya jadi untuk pasien anak juga kita gunakan pada pasien ADHD namanya jadi gangguan hiperaktif dan perhatian pada anak kemudian yang mungkin sering didengar juga masyarakat autis oh iya jadi anak-anak autis ini bisa menggunakan alat neurofeedback terapi alat neurofeedback tersebut oke nah selain itu tadi yang gangguan tidur insomnia nah mungkin kita sih juga pernah mengalami ya insomnia cuma mungkin belum berupa gangguan wah saya juga sering sih berdokter tapi pas skripsian sama tesis sih masih normal jadi khawatir juga tadi keadaan bahasa kurang tidur wah bisa juga jadi insomnia juga bisa dan yang mungkin yang banyak saat ini ya itu penyalahguna narkot narkoba ya oh iya kalau kita sebut sih napsa ya jadi penyalahguna napsa ini misalnya yang pakai ganja pakai sabuk kemudian ketergantungan alkohol jadi yang adiktif adiktif akibat zat narkoba itu ini juga bisa diperbaiki dengan menggunakan alat neurofeedback ini luar biasa sih sobat NTB maju-melaju ya jadi manfaat dari terapi alat neurofeedback ini banyak sekali mulai dari gangguan tidur meningkatkan konsentrasi juga dan memperbaiki kecemasan-kecemasan yang mungkin sering kita alami gitu ya nah kira-kira nih berapa kali sih kita harus terapi menggunakan alat neurofeedback ini agar kita kembali normal dan bisa beraktifitas seperti sedia kalah baik kalau ditanya berapa kalinya memang umumnya sih kita biasanya melakukan 5 sampai 12 sesi ya tapi ini akan tergantung lagi dengan kelainan pada pasien jadi tergantung berat ringan gejala yang dialami pasien kalau semakin berat ya semakin lama sesi untuk pasien melakukan terapi neurofeedback untuk satu artinya untuk satu sesi ya satu sesi pertemuan itu biasanya 30 sampai 45 menit diperlukan jadi untuk satu pasien itu diperlukan 30 sampai 45 menit itu untuk fase ini ya untuk kurun waktu diberikan alat neurofeedback jadi menjalani terapinya itu saat dipasang alat tadi yang elektrode tadi itu membutuhkan waktu 30 sampai 45 menit satu pasien dan itu biasanya umumnya sih kita evaluasi jadi misalnya 5 sesi dilakukan setelah 5 sesi itu kita evaluasi gejala apa sih yang masih ada atau perubahan apa nih yang dialami oleh pasien setelah melakukan terapi itu ya setelah kita berikan terapi neurofeedback oke baik kalau tadi dari sisi berapa kali diberikan bisa sampai 5 kali tergantung dari kondisi si pasien tergantung dari berat gejalanya dari berat gejalanya sampai 30 sampai 45 menit juga gitu ya untuk pengobatannya itu sendiri nah kira-kira dari pemberian terapi neurofeedback ini apakah nanti akan mengganggu juga kerja dari obat-obat yang dikonsumsi maksudnya oleh si pasien atau bagaimana bu dokter baik terima kasih pertanyaannya bagus banget ya alhamdulillah alat ini bersifat non-invasif ya apa itu bu dokter jadi non-invasif itu artinya tidak merusak oh iya tidak merusak non-invasif ya bu dokter jadi tidak merusak misalnya kayak organ yang ada di tubuh kita jadi tidak mempengaruhi jadi dia sama kayak USG ya nah kalau orang di USG kan gak ada dampak apa-apa ya takutnya kan ditempel di kepala nih dokter waduh khawatir juga nih keluarga jadi orang agak khawatir aduh alat apa nih ditempel di kepala namanya kita kalau udah bicara otak ya jadi kayak agak-agak serem gitu ya nah kok alatnya tuh enteng sekali gitu jadi aman nih sobat NTP tidak menimbulkan efek samping apapun aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun non-invasif kalau bahasanya bu dokter tadi ya justru dia membantu kerja obat yang diberikan jadi bukan mengganggu tapi membantu kerja obatnya membantu kerja obat ya dari terapi neurofeedback ini sendiri nah kalau kira-kira nih bu dokter tadi kita sudah membahas dengan ketergantungan dari apa hasil dari non apa maksudnya neurofeedback ini sorry bu dokter iya nah kira-kira sekarang apakah ada efek samping dari terapi neurofeedback ini maksudnya kita sudah melakukan terapi lima kali aduh kayaknya saya ini harus terapi lagi deh kayaknya saya ini udah sekarang masih cemas kembali cemas apakah ada ketergantungan begitu dari alat ini kepada si pasien gitu bu dokter insyaallah dia tidak ada efek ketergantungan ya karena tadi yang bersifat non-invasif juga kan kemudian alat ini memang untuk memperbaiki jadi tidak yang menimbulkan ketergantungan seperti mungkin yang ditakutkan orang-orang ya kalau berobat jiwa nanti ketergantungan sama obatnya kayak gitu ya hati-hati kalau udah sering ketergantungan nanti keseringan sudah harus berobat terus nah justru dengan kita punya inovasi alat neurofeedback ini sehingga pengobatan-pengobatan yang menggunakan tadi farmakoterapi itu tidak berlangsung selama kalau hanya berjalan pengobatannya hanya dengan obat-obatan oke justru mempersingkat ya waktu pengobatan untuk pasien jadi luar biasa banget ini sobat NTB maju-melaju dari terapi neurofeedback ini mulai dari manfaatnya berapa kali kita menggunakan alat ini tergantung kondisi kita juga begitu ya dan juga dia juga tidak ada ketergantungan gitu ya kepada si pasien jadi sangat aman sekali dan perlu untuk diketahui ini baru pertama kali ada di NTB hanya ada di rumah sakit jiwa ya betul bu dokter ya betul ya betul sekali nah kira-kira nih bu dokter kita sudah membahas dari alat ini sendiri ya nah mungkin ada gak sih dari sang si pasien gitu pantangan yang harus dihindari gitu oleh si pasien ketika dia melakukan pengobatan ataupun terapi neurofeedback ini sendiri baik terima kasih kalau untuk pengobatan jiwa tidak ada pantangan apapun ya untuk pasien banyak si pasien kadang nanya dok saya kalau minum obat ini boleh makan apa saja gitu oh iya jadi kalau untuk kalau sakit isikan gitu ya jadi kalau untuk gangguan jiwa sendiri tidak ada pantangan justru saya menyuruh pasien itu untuk makan aja semua selama pasien tidak ada misalnya kayak hipertensinya tidak ada kayak kencing manisnya silakan makan apa saja justru kalau ibu membatasi makanan itu akan memperlama pengobatan ibu sendiri seperti itu karena pasien kalau kurang asupan kan pasti lemas ya jadi justru gak ada pantangan apapun gak ada pantangan makanan oh iya ini kan tadi kita bicara pasien terus ya sebenarnya neurofeedback ini bisa dipakai oleh orang sehat jadi orang sehat secara kejiwaan pun bisa kok pakai alat neurofeedback ini gitu jadi misalnya kita nih oh saya kok kayak agak terganggu nih ya konsentrasi saya sekarang gitu atau saya kayak agak-agak kurang fokus gitu boleh jadi tidak harus dengan kalau apa minum obat baru pakai neurofeedback ini enggak jadi bisa jadi kalau misalnya teman-teman masyarakat di luar yang ingin juga tuh gitu penasaran kayak apa sih alatnya boleh silahkan ke rumah sakit jiwa Mutiara Sukma dan alat ini bisa digunakan oleh orang yang artinya tidak ada gangguan kejiwaan betul jadi ini bisa digunakan oleh orang sehat juga begitu ya karena manfaatnya juga sangat luar biasa untuk meningkatkan konsentrasi untuk memperbaiki pola tidur kita juga agar lebih nyenyak begitu ya mungkin ada juga gangguan kecemasan ya itu ya jadi kalau ada teman-teman yang tegang nih di apa sih namanya di kantor saya pengen relaksasi nih boleh kok karena salah satu fungsi untuk alat ini ya relaksasi ya relaksasi tidak ada ketergantungan juga untuk makanan nih kita bebas juga mau makan yang mana aja nah kalau kira-kira tadi kita sudah bahas manfaatnya juga bisa digunakan oleh baik orang yang waras dan tidak waras kayaknya jangan pakai waras dan tidak waras kejiwaan ya sopannya ya dokter ya supaya ini mengurangi stigma masyarakat betul sekali karena lumayan nih stigma masyarakat eh kamu ke rumah sakit jiwa ya gila ya gitu kan jadi stigmanya orang kalau ke rumah sakit jiwa itu selalu dianggap gila ya benar banget saya mau tanyakan itu sih tapi mungkin nanti ya itu bu dokter nah terkait dengan terapi nyuruh feedback ini bu dokter kira-kira ini diberikan pelayanannya itu di hari apa saja sih gitu setiap hari wah setiap hari ya jadi setiap hari kerja kebetulan di rumah sakit jiwa kan hari kerjanya Senin sampai Jumat ya jadi dari Senin sampai hari Jumat itu tetap akan ada pelayanan nah tadi kita berarti ini Senin sampai Jumat itu ada ya layanan yang diberikan terapi dari nyuruh feedback ini nah kalau untuk alur untuk bisa mendapatkan pelayanan ini apakah berbayar kah kan biasa nih masyarakat kita bisa gak menggunakan BPJS bisa gratis gak nih apalagi nih alatnya canggih banget gitu baru pertama kali ada juga di Nusa Tenggara Barat dan itu ada di RSJ begitu alhamdulillah ya mungkin mayoritas dari masyarakat kita sudah menggunakan BPJS jadi alat neurofeedback ini tercover oleh BPJS jadi bisa dibayar dengan BPJS jadi selain pasien umum pasien BPJS juga akan mendapatkan fasilitas yang sama untuk terapi neurofeedback oke jadi bisa juga digunakan oleh masyarakat yang menggunakan BPJS ya dokter jadi gratis ya kalau yang ada asuransi BPJS nya berarti gak mahal-mahal amat lah ya dokter ya jadi bisa digunakan oleh semua orang iya bisa kalau untuk pasien umum sih saya kurang kurang tahu tarif tepatnya ya kalau saya gak salah sih sekitar 250 ribu begitu kalau pasien umum kalau BPJS sudah pasti gratis ya gratis berarti alurnya gimana dulu nih atau langsung tiba-tiba kita bawa BPJS kita ke rumah sakit atau kita ke rumah sakit terujukan dulu maksudnya di tempat kita berobat kan biasa kalau di BPJS itu kan ada tempat kita berobat ada rujukannya ya ataukah kita pergi ke rumah sakit itu dulu baru kita ke RSJ atau bagaimana untuk alur layanan jadi alur pelayanannya itu sama dengan pelayanan pasien-pasien yang lain ya jadi tetap kalau misalnya kita menggunakan BPJS ya kita harus ke fasilitas kesehatan tingkat 1 dulu untuk meminta rujukan ke sana jadi silakan mungkin kalau keluhannya ya berhubungan dengan keluhan-keluhan gangguan kejiwaan tetap kalau misalnya nanti setelah di rumah sakit ya daftar seperti biasa tetap akan bertemu dengan sekiaternya dulu atau dokter jiwanya dulu oke jadi alurnya juga sangat mudah seperti biasa ya yang kita sering melakukan ketika kita berobat tidak ribet tidak ribet tergantung kitanya juga nih mau atau tidak pergi begitu jadi ini inovasi yang sangat luar biasa Sobat NTB Maju Melaju yang dihadirkan oleh rumah sakit jiwa mutiara sukma ini nama alatnya nama pengobatannya itu adalah trafi neurofeedback begitu ya dan itu manfaatnya juga sangat luar biasa yang sudah dipaparkan oleh ibu dokter Arni untuk meningkatkan konsentrasi memperbaiki kecemasan gangguan tidur itu pun juga berapa kali berapa kali kita harus melakukan pengobatan tergantung kondisi ringan berat ringan berat penyakitnya gitu ya dan juga ini tidak ketergantungan itu luar biasa banget sih dan juga bisa diakses oleh kita semua baik itu orang gangguan dalam gangguan kejiwaan gitu ya dan juga orang normal bisa gitu karena ini manfaat dilihat dari segi manfaatnya luar biasa jadi yang merobat itu bukan hanya untuk orang gila saja nih untuk mendapatkan terapi ini tapi kita juga yang normal bisa gitu ya jadi yang masih mungkin hanya ringan-ringan gejalanya belum sampai mengganggu aktivitas sehari-harinya boleh tuh supaya tidak menunggu sampai berat ya gejala betul dan juga gratis tidak terlalu terkontong kita tinggal menggunakan BPJS yang kita punya ya begitu ya berdokter ya tentang terapi neurofeedback ini mungkin kita akan beralih ke pertanyaan yang lain nih Bu Dokter kita akan menyudahi pertanyaan terapi neurofeedback ini ini ada pertanyaan dari beberapa netizen nih yang sangat aware sekali tentang kesehatan jiwa mereka nah terutama ini dari kalangan-kalangan generasi Z gitu ya atau mungkin ini apa ya yang terjadi begitu ya yang sering terjadi sekarang ini nah banyak sekali kan kalau kita ketahui kesehatan jiwa ini kan salah satu indikator untuk keberhasilan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Nusa Tenggara Barat dan juga yang ada di Indonesia tentunya ya betul nah kira-kira nih Bu Dokter banyak dari masyarakat kita juga yang menyalahgunakan informasi dan juga banyak menyalahgunakan digital budaya viral dan lain sebagainya itu kan penyalahgunan dari gadget ini sendiri ya nah bagaimana nih langkah konkret dari rumah sakit jiwa dalam memitigasi gangguan kesehatan jiwa yang berbasis teknologi di Nusa Tenggara Barat ini banyak sekali contohnya di aplikasi-aplikasi iya betul sekali bagaimana Bu Dokter cukup banyak sih ya anak-anak kita mungkin ya sudah golongan anak sudah disebut anak-anak ya karena generasi Z ini ya jadi yang terpengaruh negatif padahal sebenarnya kan tetap ada pengaruh positifnya ya cuma terpengaruh negatif nih dari media-media sosial gitu ya dari perangkat-perangkat elektronik yang mereka gunakan saat ini pun tidak sedikit gitu anak dan remaja yang berobat akibat dari pengaruh negatif gadget tadi entah itu mungkin yang game online kemudian yang media-media sosial misalnya mereka mencontohkan yang banyak datang itu yang mencontohkan barcode jadi mereka mengiris-iris tangan itu dijadikan apa ya tren gitu kayak tren style kayak baru gitu ya jadi seperti itu kemudian kalau dari rumah sakit jiwa sendiri cukup banyak ya kegiatan dari rumah sakit jiwa Mutiara Sukma yang dilakukan antara lain itu kalau di di NTB ini di kota Mataram khususnya itu kita setiap hari minggu di Udayana ada namanya pojok healing wow luar biasa pojok healing berarti di car free day ibu dokter iya jadi selalu ada tuh setiap minggu di car free day kegiatan pojok healing dari RST Mutiara Sukma kemudian teman-teman PKRS juga ada yang kunjungan-kunjungan ke sekolah-sekolah nah ini untuk anak-anak generasi set ini kan jadi teman-teman ini berkunjung ke sekolah jadi ada sudah ada jadwal tertentu begitu ya mereka memberikan penyuluhan di sana kemudian teman-teman melakukan screening di sana dan memang tidak sedikit dari yang di screening itu yang terdeteksi ada mengarah ke gangguan kejiwaan terutama depresi kalau anak-anak jadi yang tadi yang banyak melakukan self-harm menyakiti dirinya ada juga yang tidak sedikit yang punya keinginan untuk bunuh diri jadi larinya ke sana nah itu sih ujung-ujungnya bunuh diri ya iya kemudian rumah sakit jiwa mutiara suma tidak hanya di kota Mataram saja di seluruh NTB jadi kami berkunjung itu sampai ke pulau Sumbawa ke kabupaten Bima jadi semua kabupaten yang ada di NTB dikunjungi oleh rumah sakit jiwa mutiara suma tur nih ya kalau masak Blackpink itu tur ini nih RSJ juga pergi tur bukan hanya gerbed aja yang pergi tur berarti ini RSJ juga pergi tur ke 10 kabupaten kota yang ada di NTB kalau tidak salah itu dua kali setahun kalau yang ke seluruh seluruh kabupaten jadi ke seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Barat luar biasa sih ya yang dilakukan penangan-penangan yang dilakukan oleh RSJ ya mulai dari pojok healing yang ada di Carfride yang ada di Udayana tentunya ya sobat NTB maju-melaju lalu ke sekolah-sekolah juga memberikan edukasi kepada adik-adik begitu ya dan juga tur ya ataupun kunjungan yang dilakukan ke seluruh kabupaten kota yang ada di NTB ini juga ada pertanyaan nih Bu Dokter banyak dari warga masyarakat kita yang masih berpikiran maksudnya masih punya pandangan bahwa ketika kita berobat ke rumah sakit jiwa kita dikira gila begitu kira-kira bagaimana si kampanye dari RSJ ini untuk menghilangkan apa ya pandangan-pandangan seperti itu ya kalau kita berobat ke rumah sakit jiwa kita gak gila gitu seperti kan tadi ada Bu Dokter jelaskan bahwa inovasi dari terapi neurofeedback ini bukan hanya untuk orang untuk orang yang ada kejiwaan tapi untuk orang normal juga bisa begitu bagaimana kampanye dari RSJ itu sendiri Bu Dokter untuk menghilangkan pandangan seperti itu jadi pandangan-pandangan negatif memang masih banyak pandangan-pandangan negatif dari masyarakat yang mengatakan kalau ke rumah sakit jiwa itu udah pasti gila gitu udah masuk gerbangnya aja udah dikira gila Bu Dokter ngapain rumah sakit jiwa gitu jadi mungkin ya salah satunya melalui melalui diskom info ini mungkin ya oh ya diskom info kami juga menyampaikan bahwa yang berobat ke rumah sakit jiwa itu tidak hanya dalam tanda kutip yang dikatakan gila tapi mungkin saat ini kita memasyarakatkan bahasa ODGJ untuk saudara-saudara kita yang gangguan jiwa berat jadi kita sebutkan dengan ODGJ supaya kata-kata gila ini tidak menjadi stigma lagi begitu jadi mungkin masyarakat yang mempunyai keluhan entah itu mungkin gangguan tidur kemudian gangguan makan juga ada loh diagnosanya di kejiwaan kemudian teman-teman yang mengalami cemas berlebihan teman-teman yang mengalami depresi jadi depresi itu awalnya sih kita merasa apa-apa semua tidak ada semangat lagi jadi mudah putus asa nah silahkan silahkan konsultasi ke rumah sakit itu tidak harus tidak selamanya pasien yang ke rumah sakit itu mendapatkan pengobatan biasanya itu yang ditakutkan oleh masyarakat kalau sudah berobat aduh nanti kita ketergantungan nih iya gak usah berobat ke rumah sakit jiwa kalau sudah masuk sana makin gila kamu karena kamu itu orang gila dia bilang itu tuh parah banget jangan takut buat masyarakat NTB khususnya dan Indonesia secara umum jadi yang ke rumah sakit jiwa itu justru kita untuk memperbaiki kualitas hidup kita jadi bukan hanya pasien yang gangguan jiwa ya betul jadi silahkan berobat tidak ada stigma negatif lagi untuk kita yang berobat di rumah sakit jiwa karena justru dengan bapak ibu berobat itu akan meningkatkan kualitas hidup akan membuat lebih produktif jadi aware sejak dini ya berdokter ya atau mungkin sebelum kita ke closing statement nih berdokter ya ada tips yang bisa berdokter bagi baik untuk kita disini dan juga untuk masyarakat Indonesia Tenggara Barat tentunya tapi ada pertanyaan dari kameramen saya katanya nih sebelum ke closing statement dan juga tips rumah sakit jiwa Mutiara Sukma ini sudah menyediakan tempat ataupun ruangan untuk para caleg-caleg yang gagal nanti maksudnya nanti mungkin ada gangguan kejiwaan ya karena banyak sekali caleg ini bu dokter ada yang penunggu pohon sekarang caleg-caleg kan udah bukan hantu lagi yang nunggu pohon ya bu dokter ya udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua terpempel semua ya di pohon baik mudah-mudahan sih ya para teman-teman caleg ya kalaupun misalnya gagal ya tetap berbesar hati jadi tidak menambah menambah pasien menambah angka pasien di rumah sakit jiwa tapi alhamdulillah dari manajemen rumah sakit jiwa sendiri sudah menyiapkan menyiapkan tempat yang khusus bagi teman-teman yang sekiranya nanti setelah misalnya mengalami kegagalan kemudian ada gangguan di kejiwaan ya silakan tidak tidak usah sungkan atau malu gitu ya silakan berkonsultasi ke rumah sakit jiwa kami juga kalaupun misalnya dari keluarga melihat ada gangguan jiwa berat yang terjadi pada keluarganya akibat dari apa pemilu tadi ya pesta pemilu tadi silakan dibawa ke rumah sakit jiwa jadi kita rumah sakit jiwa mutiara sukma menyiapkan ruangan yang memang di peruntukan bagi teman-teman yang katanya tadi yang gagal dalam tanda kutip gagal caleg gagal ya gagal dalam mengikuti pesta demokrasi gak menang gitu ya mungkin kita akan minta tipsnya Bu Dokter nih untuk kita yang ada di studio ini dan juga untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat bagaimana sih Bu Dokter untuk menjaga kuarasan di tengah hirup-pikuk dunia ini begitu Bu Dokter ya untuk menjaga kuarasan yang semuanya apa-apa semakin berat iya betul iya baik untuk masyarakat NTB khususnya kemudian pemirsa secara umum menjaga supaya jiwa kita tetap stabil begitu ya iya betul iya paling tidak selalu kita menyeimbangkan jadi menyeimbangkan pemikiran kita kemampuan kita jadi kita melakukan tindakan ya harus sesuai dengan kemampuan jangan terlalu berangan tinggi tapi apa usahanya kemudian kemampuannya itu tidak sekiranya tidak mencakup ke sana begitu jadi itu untuk menjaga kestabilan kemudian yang mungkin yang sering dikeluhkan pasien ya masalah ekonomi jadi kalau untuk masalah ekonomi kita sesuaikan pemasukan kita dengan pengeluaran supaya tidak menjadi beban stressor tersendiri tapi ke lap style hidup ya iya jadi gaya hidup mungkin yang harus kita kurangi bukan dikurangi ya disesuaikan bahasanya disesuaikan dengan apa yang kita miliki betul sekali kemudian tidak sedikit pasien-pasien anak dan remaja juga yang menjadi apa mendapat gangguan itu akibat dari pengaruh negatif dari gadget tadi jadi untuk orang tua di rumah alangkah bijaknya kita kalau misalnya anak kita ini usia yang memang masih harus diawasi masih harus dikontrol jadi silakan dikontrol secara positif jadi jangan dikontrol secara negatif karena anak-anak sekarang semakin kita mengatakan jangan itu akan semakin dilakukan jadi mungkin untuk para orang tua secara bijak memberi pandangan memberi gambaran apa sih efek negatif begitu nah kemudian tidak sedikit juga pasien yang masuk rawat inap saat ini dengan ketergantungan narkoba jadi mungkin melalui diskom info juga bisa disampaikan ke masyarakat secara umum ayo dong kita berpikir yang positif karena memakai narkoba oke lah enak nih jangka pendeknya tapi jangka panjangnya akan merusak otak kita selamanya terutama pemakaian sabu yang banyak saat ini adalah pasien dengan pemakaian sabu nah jeleknya pemakaian sabu ini itu bersifat permanen kerusakannya jadi kalau sudah rusak akibat konsumsi sabu tadi ya sudah tidak bisa bagus lagi jadi mereka akan mengkonsumsi obat jiwa seumur hidup untuk bisa stabil karena kalau tidak konsumsi obat ya mereka akan tidak stabil secara emosional kemudian akan ada gangguan-gangguan pikiran seperti halusinasi seperti halusinasi seperti waham itu bisa dihasilkan dampak negatif dari sabu tersebut bahaya sekali ya jadi untuk masyarakat secara umum kita jangan memperkaya bandar-bandar narkoba begitu ya sementara kita sendiri yang rusak jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara umum untuk masyarakat ayo jangan sungkan jangan takut jangan malu untuk konsultasi atau berobat ke rumah sakit jiwa betul sekali luar biasa ya untuk closing statement dari ibu dokter tadi bahwa untuk menjaga kewarasan itu sangat simple ya dengan selalu menyeimbangkan pola kehidupan kita tidak usah terlalu tinggi ekspektasinya dan juga menyesuaikan gaya hidup dan juga hindari yang namanya narkoba dan juga sabu itu ya ibu dokter aduh terima kasih sekali nih ibu dokter sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kita disini dan juga berbagi informasi untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat tentunya dan sering-sering ibu dokter kalau kita diundang pasti datang oh iya tetap kita akan undang dokter luar biasa sebenarnya daging semua dialog kita pada sore hari ini dan Sobat NTB Maju Melaju itulah dia dialog bincang NTB Maju Melaju di Senin Sehat bersama ibu dokter Jumi Arde dan saya Pandas Zulka ini dan tentunya tetap saksikan podcast bincang NTB Maju Melaju dan di link youtube sudah tersedia untuk teman-teman semua saya Pandas Zulka ini dan keru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan anda terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa